Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube autotransport Nah jadi pada hari ini hari Senin tanggal 5 Desember tahun 2022 Saya berada di terminal BRPS Pekanbaru Tepatnya pada pukul setengah 9 Waktu Indonesia Barat ya Nah jadi pada video kali ini kita akan melihat bagaimana suasana kedatangan bus lintas Yang singgah di Pekanbaru maupun bus lintas ke Pekanbaru Tujuan Pekanbaru dari Medan ataupun sekitarnya ya Nah jadi untuk video pertama ini kita bisa melihat ada bus Pterapi Ini bus lintas Ada banyak barang di atas ya Ini singgah di Pekanbaru Kuler Ini kuler ya Oke ini singgah di Pekanbaru dulu Lapor mungkin ini lintas dari Medan menuju Jambi Ataupun Palembang ya Tapi saya kurang tahu juga Mungkin sebaliknya juga ya Bus dari arah Jambi ataupun Palembang menuju kota Medan Biasanya jam segini banyak juga sih PT. RAPI ataupun bus lintas lainnya Seperti Putra Pelangi PT. RAPI Sempatistar dan Ada banyak lagi seperti Medan Jaya juga ada ya Yang lintas singgah di Pekanbaru Jadi disini Di terminal ada bus ini ya Bus L-Lipo yang sedang rusak Tepatnya di dekat keberangkatan Bus TMP Ini Bus L-Lipo yang top seat 22 AC ya L-Lipo Tunas Arta Oke Ini Bus PT. RAPI nya sudah Berangkat ya Berangkat lagi Soalnya dia cuma singgah saja Jadi tidak lama-lama Biasanya ngasih laporan aja gitu Kuler ya Oke Jadi kita akan melihat Bus apa aja lagi Yang akan Kita cuplik Pada pagi hari ini Nah oke teman-teman Jadi disini ada Masuk lagi ya Bus L-Lipo Tunas Arta Nah jadi ini Menggunakan Mesin Mercedes-Benz 1526 Kalau gak salah ini Ini ekonomi ya Jetbus 2 Ekonomi Kelas Ekonomi Oke Nah jadi ini Bus Dari Siantar nih Itu abangnya nih Ini Kru yang Yang lagi rokok Ini dia kemarin Naik disini ya Abang itu Kalau gak salah kemarin Kru disini Sekarang Pindah kesini Oke Ini sedang lapor Terus Sudah lapor Ini Penumpangnya sudah diturunkan Terus ini Sedang melapor Dan akan Pergi ke cucian Untuk nyuci ya Karena baru sampai Selamat menikmati Oke lanjut lagi Teman-teman Jadi disini Ada bus Halmahera Halmahera SE21 Dengan mesin Scania K360 Dengan Bodi Jetboost SHD Jetboost 2 ini SE21 Ya teman-teman Scania K360 Matic Dan disambut Oleh Makmur lagi Masih Satu grup Makmur Halmahera Yang ini Scania K40 SR2 SHD Prime SE21 Sama-sama SE21 Jadi ini Biasanya Makmur Sudah Menurunkan Penumpang Di belakang Biasanya Disini Cuman Ngelapor Aja Terus Nanti Gurunya Balik Lagi Kesini Cuman Laporan Aja Baru Berangkat Menuju Ke Cucian Ini Cuciannya Di Jalan RNK 2 SM Amin Pekan Baru Yang ini Bus TMP Ya Teman Teman Medium Medium Bus Bus TMP Oke Nah Lanjut Lagi Teman Teman Disini Ada Bus Pajaria Wisata Ini Bus Lintas Pekan Baru Dumai Kemudian Keberangkatan Menuju Kota Dumai Piatol Oke teman Teman Jadi disini Ada Masuk Medan Jaya Skanya K360 Ya Ini Medan Jaya 77 Dengan Bodi Jet Bus 2 SHD Ya Skanya K360 Matic Baru Tiba Pukul 9 Pagi Oke Teman Teman Jadi disini Ada Masuk Lagi Ini Bus ALS Bus Lintas Medan Jogja Solo ALS 270 Numpang Numpangnya Lumayan Lumayan Banyak Kuler Kuler Bos Kuler Oke Sedang Singgah Di Pekan Baru Tapi Tadi Sudah Singgah Di Belakang Saya Lihat Ini Baru Berangkat Ini Mungkin Tujuan Solo Dari Medan Dari Arah Medan Oke Stop Bus Oke teman Teman Jadi disini Medan Jaya Skanya K360 Akan Berangkat Menuju Cucian Bang Berangkat Menuju Cucian Dan Disusul oleh ALS Ini Berangkat Menuju Jogja Solo Dari Medan Kuler Oke Oke Kuler Ya teman Teman Mungkin Teman Teman Bisa Mendengarkan Bagaimana Tadi Suaranya Oke Kita Lihat Lagi Apa Selanjutnya Oke Teman Teman Jadi Disini Ada Masuk Bintang Utara Putra Ya Ini Yang Krisna Polvo B11R Ya Baru Sampai Pukul 9 Pagi Waktu Indonesia Barat Bus Polvo B11R Ini Merupakan Unit Terbaru Dari Bintang Utara Putra Ataupun BUP Ya Oke UHD 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 Teman Teman Ultra High Deck Tingginya Hampir Sama Double Deck Ada Ada Bilang Sama Ada Yang Bilang Beda Ya Ini Ada Bus LF Batang Kampar Jadi Itu Tujuan Dalam Kota Aja Teman Tuan Dalam Provinsi Riau Biasanya Seperti Dari Kedumai Duri Pekan Baru Bang Kinang Gitu Lanjut Lagi Kesini Kita Bicara Soal PT Bintang Utara Putra Ini Merupakan Rilisan Terbaru Dari Bintang Utara Putra Polpo B11R Dengan Bodi UHD Jet Bus 3 Plus Dari Karuseri Adiputro AC Teman Teman Bukan Bukan Ecolux Ekonomi Luxury Bukan Teman Teman Jadi Ini Sedang Menurunkan Penumpang Oke Nah Jadi Teman Teman Bisa Lihat Bagasinya Super Tinggi Teman Teman Abangnya Masuk Muat Oke Oke Jadi Paragurnya Paragurnya Membantu Proses pengambilan Barang Dari penumpang Nah 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 Jadi Ini Setelah Dari Terminal Nanti Akan Langsung Ke Loket Dulu Melapor Loketnya Di Rengka 2 Terus Akan Langsung Dicuci Bang Ben Bang Ben Met Met Teman 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 Nah Jadi Penumpang BUP Lagi menunggu Jemputan Keluarga Ataupun Mungkin Pemesanan Taksi Dan Taksi Online Oke Teman Teman Jadi Kita Tadi Berpindah Ke Belakang Tadi Kita Posisinya Di Depannya Oke Disana Ada Masuk Bus Putra Pelangi Scania K40 Dengan Bodi Jetliner Nah Di Belakang Ini Ada Beberapa Bus Disini Ada Bus Intra Ekonomi Ekonomi Dan Disini Bus Lorena Juga Baru Sampai Dari Jawa Nah Jadi Teman Teman Disini Ada Masuk Bus PT ALS Antar Rintas Sumatra Pool Paket Oke Teman Teman Jadi Kita Jalan Lagi Kedepannya Soalnya Kita Lagi Ngejar ALS Yang Pool Paket Oh Oh Ya Teman Teman Disini Ada Bus Intra Ya Intra AC Ini Bus Budra Pelangi Tadi Yang Baru Sampai Nah Nah Ini Teman Teman Bus ALS Medan Solo Cooler Banyak Paket Pool Oke Jadi Teman Teman Bisa Melihat Raungannya Ya Jadi Teman 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 Kita Tadi Sebenarnya Di depan Ini Kan Duduk Disini Jadi Saya Kedengaran Tadi Raungan ALS Dari Jalan Sana Sud Saya Pikir Dia Singgah Ke Belakang Biasanya Kalau ALS Bus Lintas Itu Singgah Ke Belakang Dulu Nah Jadi Akhirnya Saya Lari Ke Belakang Ke Belakang Jadi Capek Yang Ngos Ngosan Demi Ngejar ALS Ke Belakang Tadi Ada Nengok Handoyo Nengok Lorena Sama Hinkah Pas Kita Di Belakang Tadi P3 Ini Lewat Jadi Cuma Kesut Sedikit Aja Oke Nah Jadi Disini Bus Putra Pelanginya Sudah Siap Menurunkan Penumpang Akan Menuju Ke Loket Dan Cucian Ya Baho Dua Ini Misalnya Cuciannya Di Cucian Makmur Cooler Intra Cooler Bos Lorena Tujuan Pekan Baru Dari Jakarta Jakarta Bandung Ini Menggunakan Mesin Mercedes Benz 1626 Ya Teman Teman Nah Jadi Dia Itu Akan Menuju Ke Cucian Oke Ini Ini Ada Bus TMP Tentrem Mesinnya Hino Teman Teman Oke Jadi Disini Ada Masuk Bus Sempatistar Double Decker Ya Teman Teman Bus Sempatistar Double Decker Yang Abu Rokok Ataupun Warna Hitam Jadi Warna Abu Rokok Itu Agak Hitam Hitam Gitu Ya Teman Teman Kalau Dari Jauh Kita Lihatnya Warna Hitam Bagasinya Terbuka Otomatis Baru Sampai Pukul Setengah Sepuluh Pada Pagi Hari Ini Menggunakan Mesin Sekarang K40 Dengan Bodi Jet Bus SDD Super Double Decker Banyak Penumpang Banyak Barangnya Ada Kipas Juga Teman Teman Bawa Kipas Dari Kota Medan Ini Jadi Ramai Kalau Penumpang Sempatista Biasanya Memang Ramai Apalagi Yang Double Decker Terima teman-teman jadi disini ada masuk bus bintang utara putra lagi ya jadi ini bintang utara putra yang ini jarang masuk ke pekan baru skania k360 dengan bodi jet bus 3 shd nah jadi kenapa saya bilang ini jarang yang biasanya k360 masuk ke pekan baru itu yang yudhistira sama sadewa nah jadi pada kali ini yang masuk adalah napin barata temannya barata bagian dari bodinya sudah kelihatan juga ya bedanya yang ini sudah pakai selendang koyager yang satunya lagi yang yudhistira sama sadewa itu masih jet bus 2 masih melintang gini oke oke otw cucian ya teman-teman barata oke jadi cukup sekian saja video kita pada kali ini dikarenakan saya ada keperluan mendadak jadi huntingnya tidak sampai siang ataupun sampai habis semua bus yang dari Medan berdatangan ya terus dukung channel ini dengan cara subscribe like komen dan share sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ini ada masuk bus makmur ya teman-teman ini bodi terijaya union dengan mesin 1526 nih oke ini masuk halmahera ekonomi hyperion hd buatan cipta karya medan ini yang sempat viral kemarin ya 005 yang viral di bagan batu oke teman-teman jadi disini ada bus makmur ya ini saya gak tau ini bodi apa bagi teman-teman yang tau mungkin ini entah bodi apa bisa dikasih tau ya makmur 34 oke teman-teman jadi cukup sekian saja video kita kali ini video kedatangan bus di terminal RPS Pekan Baru pada hari Senin tanggal 5 Desember tahun 2022 nah jadi tadi sudah banyak yang kita sudah video dan banyak juga yang gak dapat ya soalnya tadi jam setengah 10 hampir jam 10-an saya ada jedah nah jadi banyak bus yang gak dapat tadi saya ada kerjaan keluar dari terminal sebentar nah oke jadi cukup sekian saja video kali ini terus dukung channel ini dengan cara subscribe like komen dan share sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat selamat